PEMBICARA 1 MotoGP Mandalika Corp 2024 Tim KTM jadi penjual galon Baru keluar lintasan, langsung terjatuh di depan pedok sirkuit Mandalika. Kejuaraan balap motor paling bergensi MotoGP masih menyisakan 5 seri tahun 2024. Setelah terakhir digelar di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat akhir pekan kemarin. Kelima seri tersisa akan berlangsung di sirkuit Motegi, Jepang, sirkuit Phillips, Islan, Australia, sirkuit Chang, Thailand, sirkuit Sepang, Malaysia, dan terakhir sirkuit Ricardo, Tongo, Spanyol. Kerati masih menyisakan 5 balapan dan persaingan pemburuan gelar juara dunia masih sengit. Namun, kalender penyelenggaraan MotoGP tahun 2025 telah dirilis. Sebenarnya 22 balapan kembali digelar sepanjang tahun depan. Dimulai dari sirkuit Chang, Thailand di bulan Februari dan kembali berakhir di sirkuit Ricardo, Tormo, Spanyol pada November. Ada pun MotoGP Indonesia yang berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok menjadi seri ke-18. Para pembalap dunia akan memacu motornya di sirkuit tersebut pada 3 hingga 5 Oktober 2025. Usai gelaran MotoGP Mandalika tahun ini juga menyisakan beberapa momen-momen lucu dan unik yang diabadikan dalam media sosial pembalap MotoGP maupun netizen Indonesia. Salah satu momen lucu dan unik adalah momen di mana duo podio MotoGP Mandalika, Jorge Martin, dan Pedro Acosta yang balapan becak motor di sebuah pesisir pantai sirkuit Mandalika. momen tersebut diabadikan salah satu wisatawan asing yang hadir di Mandalika Lombok. Wisatawan itu juga mencoba menaiki becak motor yang digunakan Jorge Martin dan Pedro Acosta. saat itu dia juga membagikan momen ketemu kerbau di pinggir pantai di mana ia melihat balapan becak motor dua pembalap MotoGP itu. Tampak raut wajah bahagia sambil melambaikan tangan kepada kerbau yang dia temui di pinggir pantai. kemudian ada kisah lucu juga datang dari pembalap Yamaha Alex Rins. Dalam bunga resmi Instagram milik MotoGP terlihat Alex Rins sedang membenahi sebuah selang air untuk berendam di panasnya cuaca Mandalika kala itu. Di belakang pedok Mandalika ia begitu terlihat sibuk bagaikan bapak-bapak yang sedang membenarkan kran air dan tampak begitu antusias. Panasnya cuaca Mandalika kala itu membuat pembalap MotoTrim Marcos Ramirez harus mencuci bajunya di belakang pedok Mandalika dengan kran air yang digunakan Alex Rins. Terlihat beberapa tim dan pembalap juga terlihat warah wiri di belakang pedok hanya menggunakan selai hanuk yang diikat di pinggang mereka. Seperti bapak-bapak baru mandi yang sedang berjalan menuju ruang ganti pembalap. Kemudian ada tim Ducati dan KTM Racing yang terlihat sedang mengantri untuk mengisi air galon di belakang pedok di sirkuit Mandalika. Juara satu Moto2 Aaron Kennett juga tertangkap kamera sedang menjahili teman satu timnya di belakang pedok Mandalika. Dia menyeram air minum yang dibawanya kepada kru yang sedang berjalan di depannya. Sontak aksi itu membuat rekan timnya itu tertawa lepas. Tanya di belakang pedok namun di lintasan juga terjadi momen yang gak kalah lucu. Salah satu pembalap terlihat baru keluar dari pedok sudah terjatuh dan momen itu mengundang tawa para netizen Indo. Kemudian ada beberapa tim dan pembalap yang terlihat sedang melakukan aksi konyol mereka dengan naik motor dan membuat lingkaran kemudian mereka beramai-ramai menarik gas kencang hingga pasir berterbangan. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.